Moda Transportasi Terunik di Dunia dan Pemeo Jembatan Lehtan Catatan seorang insinyur kali ini Yang disajikan oleh insinyur Rony Ardian Shah adalah artikel yang ditulis di ronymedia.wordpress.com yang berjudul Moda Transportasi Unik Pekan Baru Dulu Era 70-80an Pernah ada transportasi utama Pekan Baru Rumba yang saat itu diberi nama Bas Panjang Disebut Bas Panjang karena kendaraan transportasi ini memang panjang Berupa gerbong atau di depan gerbong ditarik semacam kendaraan truk berbentuk jeep raksasa Sebagai siswa SMA N3 Rumba saat itu Saya yang pernah melihat langsung dan hampir tiap hari menumpang secara gratis Bas Panjang juga sependapat bahwa transportasi ini sangat unit Inilah salah satu moda transportasi terunik di dunia Tidak hanya pada saat itu, tetapi kayaknya sampai saat ini Tidak ada belahan dunia manapun Jadi bukan hanya satu-satunya di Indonesia Baik negara maju maupun negara berkembang moda transportasi itu ada Cerita mengenai Bas Panjang yang melintasi sepanjang jalan Bumbaru Rumba Mengingatkan saya akan lirik lagu Sepanjang Jalan Kenangan oleh Teti Kadi Dengan lirik ref lagunya yang berjudul Sepanjang Jalan Kenangan Maka ref lagu kita ubah menjadi Sepanjang Jalan Kenangan Kita selalu bergandeng tangan Sepanjang Jalan Kenangan Kau peluk diriku mesra Hujan yang rintik-rintik Di awal bulan itu Kenambah Kelikmatnya Malam Syahdu Saat itu saya tinggal di Jalan Kesehatan Sebelahnya Jalan Senapelan Dekat lapangan bukit Bila ingin ke sekolah saya harus berjalan kaki melewati Bumbaru Terminal menuju Rumbai Naik dan melewati Jembatan Leighton yang dibangun era tahun 74an Di sekitar ujung Jembatan Leighton inilah terminal Bas Panjang berada Kita pending sejenak cerita Bas Panjang dulu ya untuk mengulas sedikit sisi lain Jembatan Leighton tahun 74an Mungkin tertarik dengan berita pembangunan jembatan inilah satu-satu sebab saya memilih kuliah di Fakultas Tenik Jurusan Teknik Sipil Telak Di balik keunikan struktur dan konstruksi sebuah jembatan Pembangunan jembatan Leighton juga disertai pemio yang beredar saat itu bahwa untuk pembangunan jembatan diperlukan kepala anak kecil cukup banyak Sebagai anak kelas 3 SD saat itu Tentu saya juga terpengaruh berita angin atau berita bohong itu Maka saat itu beredar isu awas tukang potong kepala anak kecil Jadi daerah-daerah pinggiran akan takut sekali dengan isu tersebut Ini disebabkan daerah pinggiran tidak ada listrik Jadi kalau hari mulai malam di desa sekitar itu akan sepi sekali Siapa sangka daerah yang sepi itu kini berkembang menjadi salah satu sudut kota metropolitan Demikianlah catatan seorang insinyur oleh insinyur Rony Ardiansyah kali ini Terima kasih